Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Hari ini kita mau bikin eksperimen Tentang Membuka atau Mengganti Mengganti kapas Zero Yang pertama itu kita Bongkar dulu atau kita rusak dulu Yang namanya pengunci Di bagian ini guys Jadi disini ada plastik pengunci Sebetulnya ini Kita Rusak dulu tapi hati-hati ya guys Jadi karena ini menggunakan Benda tajam Jadi harus ekstra hati-hati Karena resiko ditanggung Sendiri oke Jangan lupa like Jadi bagi anak kosan yang budgetnya minim Gaya gue Daripada beli Catred ya Karena catred lumayan ya Catred harganya Rp30.000-Rp50.000 Untuk di marketplace Atau di toko-toko Vapstore Toko Vapstore ya Ini kalau kita coba untuk membersihkan atau mengganti kapasnya Sebetulnya nanti bagian dari catred itu di dalamnya itu ada kapas Ada juga keramik Nah keramiknya pun sebetulnya masih bisa dibersihkan Jadi kalau keramiknya masih Ada Bersih atau Sudah agak gosong sedikit itu bisa dibersihkan dengan menggunakan soda Jadi nanti keramiknya itu direndam sama soda Nah itu akan bersih Rasanya akan enak Enak lagi Seperti Pada saat kita memberi baru ya guys Oke ini caranya Setelah Dirusak bagian Pengunci plastiknya Kemudian Ring besi kita lepas ya Ring besi ini Kita lepas Kemudian kita akan melepas Pin Pin dari catred ini Ini adalah pin Yang menghubungkan Antara baterai Di potnya Ke Coil Yang ada di catrednya Nah ini kita lepas sedikit sedikit Emang agak susah ya guys Tapi ya Kita gimana caranya Biar kebuka Jadi eksperimen ini udah gue lakuin Selama beberapa kali Dan Alhamdulillah Sekarang pasiennya banyak guys Daripada Kita beli baru guys Ternyata diganti seperti ini Lebih Lebih efisien guys ya Jadi kita Memanfaatkan Catred-catred yang bekas aja Jadi kalau diantara Kalian ya guys Diantara kamu Ada yang punya catred bekas Jangan dibuang Coba dibongkar-bongkar aja sendiri Mudah-mudahan bisa berhasil Dan harus hati-hati Karena ini Kawatnya ini Kecil banget guys Dan tidak bisa diganti Gue pernah coba Diganti Nah ini Nah ini Silnya kita lepas guys Jadi karet ini Kita lepas dari bagian Plastik Apa ya Gripnya ya Plastik grip ya Gue gak tau sih Istilah-istilah Di dunia perpapuran Tapi ya Pokoknya seperti ini ya guys Nah Ini udah dilepas Ini gampang aja guys Karena ini liquid gue tadi Abis refill Jadi Masih banyak liquid ya Nah ini di bagian penutup Kita lepas semua Sealnya Nah ini kita akan Copot Copot ini agak susah guys Jadi agak sedikit Butuh tenaga Kita bantu dengan tang Nah ini tang gue Berkarat Makanya gue tutupin dengan Tisu Ya biar gak rusak juga ya guys Bagian Pembakaran ya guys Nih Nah seperti ini guys Jadi nanti tampilannya Seperti ini Ini kita coba Ditusuk aja guys Ya Ditusuk guys Kita coba Ditusuk dari belakang ya guys Nih Dikit-dikit Pelan-pelan Dan Iya Kalau keluar juga guys ya Kalau udah keluar tuh enak guys Nah ini Catritnya seperti ini guys Ini bagian keramik Dan Kapas Nah Jadi hitam Hitam seperti ini Udah rasanya udah gak enak guys Nah ini sekitar 2 mingguan Nanti kita kapasnya Kita lepas Ya Bisa menggunakan Pingset atau Alat apapun itu Yang sederhana di rumah juga Banyak Nah kita lepas sedikit-sedikit Plung Nah ini dia Jadi ini kapasnya Yang udah mulai terbakar Dan Ya Nah ini adalah Bagian keramik Keramik ini bisa direndam guys Direndam menggunakan soda Dia akan kembali Warnanya itu akan Putih Jadi si hasil pembakaran yang hitam-hitam Di atas Ini bagian ujung Di atas ini Itu akan Bersih kembali Oke sekarang kita ambil Cediakan kapasnya Kapas Uji ini yang Bagian atasnya Jadi jangan dibuang juga Kita Pola dengan Kapas yang aslinya Nah kelebihannya dengan Mengganti kapas ini Kita bisa Pakai liquid yang freebase Jadi bisa lebih murah lagi Karena kalau Saltnik Agak sedikit Harganya tuh Ya lumayan lah ya Kalau buat anak kosan Kalau pakai freebase tuh Cukup membantu banget lah Ya Bisa ngebul Dapet rasanya Tapi juga Nggak mahal harganya Nah udah kita pola Seperti ini guys Kalau sudah terpola Kita coba Pasangkan pada Bagian keramiknya Tuh dudung Nah bagian keramiknya Kita pola Kita tempelkan Disini ya Kita pasang Kita Lilit Atau kita gulung Buntel Bulen ya Kata orang Sundama Di bulen ya Di bulen Tainat Di bulen Taga Di bulen Sekedik Sekedik Nah ini semua Kita Buat Satu Sampai Tiga delitan lah Ya Sesuai dengan Ketebalan kapas Nah Jangan terlalu tebal juga Nanti karena Susah untuk Memasukkan Apa ya Tube Tube untuk penutup Tube ininya Jadi Ini Sedikit aja Untuk Memudahkan Biar gak lepas-lepas Bisa juga sih Kita langsung Di Apa Kita kasih sedikit Liquid Kita rapin sedikit-sedikit Nah ini kan sudah nempel Seperti ini guys Kita kasih liquid Biar dia menempel Si kapasnya itu Seperti terlem Terlem itu gimana Maksudnya Ya pokoknya itu lah guys ya Jadi kita Tempelin lagi Kita kasih liquid Biar nanti serapannya juga Udah gak usah lama lagi Nungguin serapan guys Biasanya kalau Ketebalan baru kan Kita harus nunggu 10-15 menit Untuk Liquidnya nyerap ke Bagian kapas Nah Seperti ini Kita masukin Sedikit-sedikit Masukin Iya Nah Kalau udah masuk Kayak gini guys Juga perlu diperhatikan Bahwa Nah ini Kita rapihin ya guys Ini yang perlu diperhatiin Banget Buat teman-teman Yang mau nyoba Disini ada Lubang kapiler ya Ada lubang kapiler Ada dua Ini harus sejajar Dengan Harus sejajar Dengan Coil ya Dengan kawatnya Ini harus sejajar Jadi Depan Atau samping Kiri dan kanan Itu harus sejajar Sama Sama lubangnya Nah kalau kayak gini Gak boleh Karena nanti gak akan bisa Gak akan berhasil Nah Kalau sudah sejajar ini Ini sudah Udah oke Dan bisa di Kita pasang lagi Ke Karetnya ya Bagian sil Kita kembalikan ke Posisi semula Masukin aja guys Dikit-dikit Jadi pinnya Hati-hati patah ya Tadi si kawatnya Hati-hati patah Yang penting Ini sudah masuk Nah posisinya akan Seperti ini guys Jadi Di bagian Lubangnya ada satu Di bagian Depan ya Nah Kalau sudah Langsung aja Kita kembalikan lagi Ini kawatnya kita Apa ya Kita bengkokkan kembali ya guys Bahasa gue beribet lah Tapi gak apa-apa oke Yang penting Eksperimen ini Berhasil Jadi guys Pada saat gue bikin video ini Gue udah beberapa kali Bikin Atau Kita mengganti Kapas ya guys Jadi temen-temen tuh Pengen pada coba juga Karena ada beberapa Hatred yang mereka Habis buang Habis buang Bukan habis ya Udah gak enak Dua minggu Buang Dua minggu Buang Nah Berhubung gue Anak kosan Jadi Kita manfaatkan Ajalah Ini lumayan loh guys Bisa bertahan Satu sampai Dua minggu ke depan lagi Juga rasanya masih enggak Apalagi Kalau tadi Yang namanya Yang namanya Keramiknya Tadi kita bersihin dulu guys Oke kita tutup lagi Bagian seal Kita pasang kembali Biar gak bocor guys Jadi biar gak leaky gitu Nanti ke 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 apa ya Ke connector Antara Catred dan Mouthnya Ini kita tutup Biar Juga Gak bocor ya Ini seal Sealnya kita tutup juga Ya Sorry banget Kalau gue beribut ya guys Gak apa-apa lah Pokoknya ya Oke Akhirnya kita Masukin kembali Ke bagian gripnya Grip Drip Atau apalah Pokoknya itu ya Yang bagian Sedotnya Sedot mas Nah Kalau sudah kayak gini Kita make sure juga Posisi lubang Sudah sesuai Nah Sekarang kita Masukkan ring Penguncinya lagi Pluk Karena ini adalah bagian yang Menempel ya Bagian magnetnya Kalau sudah tinggal isi liquid Beres deh Selesai Jadi buat teman-teman Kamu para pencinta Zero Dimanapun kamu berada Yaudah Seperti ini aja Yang sudah gue lakuin Bisa dicoba Mungkin di video-video berikutnya Gue akan Eksperimen juga Ke Catred-catred yang lainnya Yang Basicnya Atau liquidnya Nanti menggunakan Saltnik Dan kita akan Mengganti dengan Free base Oke Tanpa mengurangi Rasa Cie Rasanya tuh Kayak yang Rasa yang pernah ada Apa jalan Seperti itu ya guys Pokoknya Tetap Semangat Buat teman-teman Apalagi kalau teman-teman Yang Nah ini guys Liquidnya udah masuk Semua Sorry banget Gue ngerjainnya Di Di kantor kecamatan ini Jadi agak sedikit Berantakan Kita isi lagi Sampai Dirasa Cukup lah ya Ini liquid gue pake Liquidnya gue pake Yang Yang punya temen ya Iya ini adalah Salt Salt base Liquid Gue rasanya Rasa Mango ini ya Karena gue Seneng yang Seneng yang UC Jadi buat teman-teman Silahkan Ditulis di kolom komentar Kamu mau Aku Eh kamu mau aku Silahkan teman-teman Tulis di kolom komentar Untuk mod apa Yang pengen Dicoba Dibongkar ya Kita udah pernah coba juga Bongkar Pasito Kita ganti Nanti saya bikin Videonya guys Kalau mungkin Komenternya udah banyak Nah seperti ini Ini sudah bisa Kita Pasangin lagi Ke potnya ya Aduh Seperti ini Mungkin itu aja Ini ada beberapa nih Pasien-pasien Pasien Ada beberapa pasien Yang minta Dibersihin Untuk Catritnya Kita make sure Ya kita make sure Udah gak ada Liquid Udah gak licky Oke Mungkin itu dulu guys Sekian dari gue Oke guys Itu dia tadi Video Tutorial Atau eksperimen Mengganti Kapas ya Pada catrit Zero Jadi So Jangan lupa Comment Like Subscribe And share Jadi Biar teman-teman Kamu juga tau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax